yang terhadap dari penasihat hukum terdapat ini kami bantah tidak perlu kami tanggapi lagi dalam jawaban atas pembelaan ini berdasarkan urayan-urayan tersebut di atas kami mempertegas kembali bahwa kami penuntut umum tetap berpegang teguh kepada surat untutan yang telah kami bacakan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 dan selanjutnya menurut kami bahwa seluruh dalil dan permohonan yang telah diajukan penasihat hukum terdakwa Agustur Patria Adipurnama SIK di dalam nota pembelaannya atau pledoi tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga harus dikesampingkan dan dibatalkan Majelis Hatim yang terhormat penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati juga setelah kami mendengar membaca dan mencermati analisa yang diraikan oleh penasihat hukum terdakwa ternyata ada ketuluran penasihat hukum terdakwa dalam menilai fakta hukum sebuah yang telah kami raikan di atas maka menjadi nasir bagi kami menyuntak kepada Majelis Hatim untuk menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan dalam analisa juridis yang telah dibuat dan disusun oleh penasihat hukum terdakwa tersebut sehingga telah memberikan kesimpulan yang tidak benar dan keliru dalam menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan atas pertimbangan tersebut maka kami memohon kepada Majelis Hatim dalam keputusannya tetap berkeyakinan mengambil seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah kami gunakan dalam menyusun analisa juridis yang telah kami buat dan kami tuangkan dalam turat untutan sebagai dasar yang kuat menyatakan terdakwa Agus merupat Ria Adi Purnama S.I.K terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana telah kami dakwakan dan buktikan dalam persidangan perkara aku berdasarkan ura yang tersebut di atas menurut umat kami perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 kauhak pidana sebagaimana dalam surat dakwan ke 1 primer serta surat tuntutan yang telah kami bacakan pada persidangan hari Jumat tanggal 27 Januari 23 yang pada prinsipnya kami selaku penutup tunum tetap pada tuntutan kami tersebut demikian replik ini kami bacakan terhadap peledai penyiasat hukum terdakwa dan peledai pribadi dari terdakwa semoga menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga dapat memenuhi rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat Terima kasih Jakarta Nama Pura 2023 Jaksa Penutup Tunum demikian majelis hakim